Terima kasih telah menonton Setelah episode 4 kita tidak bahas karena tidak ada hal yang menarik untuk dibahas Kali ini langsung saja kita akan membahas Falcon and the Winter Soldier episode 5 Tepat setelah kemarahan John Walker atas kematian Lemar Hoskins Membuat Sam dan Bucky bekerjasama untuk merebut kembali tameng Kapten Amerika Terdapat adegan yang menarik dan cukup dalam ketika Sam membersihkan darah dari tameng tersebut Seolah-olah memperlihatkan bahwa Sam menyesal telah membiarkan tameng berharga itu dikotori dengan darah Dan juga sebagai bentuk bahwa tameng tersebut akan diambil alih oleh Sam Yang tidak akan membiarkan tameng tersebut terkotori oleh darah tidak seperti yang dilakukan oleh John Walker Setelah itu Sam dan Bucky kembali bertemu dengan Joaquin Torres Dan kali ini Sam membiarkan sayap Falconnya di tangan Torres Setelah sayap tersebut sedikit rusak akibat pertarungan melawan John Walker Di komik sendiri, Torres memang adalah penerus dari Sam Wilson sebagai Falcon Sepertinya ini menjadi pernyataan bahwa Torres akan menjadi Falcon ketika Sam menjadi Kapten Amerika Sementara itu John Walker secara terhormat dikeluarkan dari militer akibat dari perbuatannya Cukup masuk akal bahwa pemerintah dan Dewan Militer tidak membuat pengadilan militer melihat prestasi John Walker sebelumnya Setelah menghadap, John bertemu dengan karakter yang mempunyai nama panjang Yaitu Kontesa Valentina Allegra de Fontaine Mungkin kita bisa panggil dengan Valentina Di komik sendiri, karakter ini dikenal sebagai Madam Hydra Mungkin akan kita bahas di video yang berikutnya Dan sepertinya, dia yang akan menjadi sponsor dari gerakan John Walker selanjutnya Yang kali ini akan bertindak sebagai US Agent Dan jika dia memang adalah Hydra Maka sepertinya John Walker disini akan menjadi tentara dari Hydra Mirip dengan Bucky sebagai Winter Soldier Bucky lalu bertemu dengan Zemo di Monumen Sokovia Melainkan menyerahkannya kepada Dora Milaje Yang menarik adalah dikatakan oleh Ayo Bahwa mereka akan membawa Zemo ke The Rave The Rave sendiri adalah penjara terapung di tengah laut Yang pernah digunakan untuk menahan kelompok Steve Rogers di film Civil War Selain itu sangat menarik untuk tahu apa alasan dibalik perkataan Ayo Yang mengatakan ada baiknya untuk Bucky tidak ke Wakanda sementara ini Apakah itu artinya Wakanda sedang dalam konflik melawan Atlantis Atau justru sedang terjadi kekacauan Dan Wakanda sepertinya sedang berduka Setelah kematian Raja Mereka yaitu T'Challa John Walker diperlihatkan menemui orang tua Dan juga saudara dari Lemar Hoskins Orang tua Lemar sendiri mendukung Walker Untuk menghabisi Carly yang sudah membunuh Lemar Hal ini sepertinya akan berpengaruh besar Sebagai motivasi besar bagi John Untuk tetap bergerak Tetapi kali ini sebagai US Agent Dan bukan sebagai Kapten Amerika Diperlihatkan Sharon Carter Yang sedang menelpon seseorang Orang tersebut tepatnya adalah Batroc Di akhir episode sendiri Batroc menemui kelompok Flaggsmashers Untuk bekerjasama Cukup menjadi pertanyaan Apakah semakin ditegaskan bahwa Sharon Selama ini adalah power broker Dan tujuannya adalah untuk menangkap Flaggsmashers Melalui Batroc Atau justru dia adalah orang jahat lainnya Dan jika ini ada hubungannya dengan Batroc Apakah Sharon yang menyuruh Batroc ke aksinya di episode pertama Yang membuatnya bertarung dengan Sam Dan bagaimana bisa Sharon Tega mempekerjakan orang yang ingin membunuh rekannya sendiri Yaitu Sam Wilson Semua itu mungkin akan dijawab di episode selanjutnya Yaitu episode terakhir Episode ke-6 Bagian akhir episode terdapat banyak hal yang menarik Misalnya saja Flaggsmashers Yang sudah memulai pergerakan mereka di New York Dan ada juga Sam Wilson Yang menerima senjata baru dari Wakanda Tepatnya senjata yang diminta oleh Bucky kepada Ayo sebelumnya Apakah ini adalah kostum berbahan vibranium Yang mirip dengan kostum Black Panther Atau justru sayap baru yang terbuat dari vibranium Apapun itu pastinya senjata ini akan mendukung penampilan Sam sebagai Kapten Amerika yang baru Dan di adegan setelah kredit John Walker sedang membuat tiruan dari perisai Kapten Amerika Sangat kecil kemungkinan dia menggunakan vibranium Sebagai bahan dari perisai ini Tetapi cukup masuk akal juga Melihat Wakanda yang sudah membuka dirinya kepada dunia Membeli vibranium dari Wakanda Adegan ini juga mengingatkan ke adegan pembuatan armor Mark I milik Iron Man Di film Iron Man pertama tahun 2008 Dan tentunya perisai ini akan digunakan sebagai senjata Oleh John Walker ketika dia menjadi US Agent di episode berikutnya Intinya episode berikutnya atau episode terakhir Tidak akan kalah seru Dengan episode terakhir dari WandaVision Dimana penonton akan diperlihatkan pertarungan antara tiga sisi Yaitu Sam sebagai Kapten Amerika dengan senjata Wakanda barunya Lalu Flag Smasher dengan bantuan Batroc Dan John Walker yang kini telah menjadi US Agent Untuk mendukung channel ini Boleh untuk traktir kami kopi Melalui sosia bus Link di deskripsi Itulah dia video hari ini Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik Maka silahkan like Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini Silahkan utarakan di kolom komentar di bawah Dan tekan tombol dislike Buat yang belum subscribe silahkan subscribe Jika tertarik dengan hal seputar anime Film, game Dan dunia entertainment lainnya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Ciao